Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rosa Desiani, NPM 2171 1074 Di sini saya akan menjelaskan materi di dasar-dasar jurnalistik Yang pertama ada jurnalistik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi Lalu ada jurnalis atau wartawan Ia adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut Kemudian ada toko R. Bakri Surat Majah atau Sang Legenda Pers Indonesia Ia adalah pendiri kantor berita antara serta majalah Sastra Horizon Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia atau biasa disebut PERDI Membuat tulisan catatan subyektif dan anggota Presiden Press Foundation of Asia Kemudian ada toko Petrus Canisius Ojong atau Aujong Pengkoen Ia adalah salah satu pendiri harian kompas Dan redaktur Star Weekly bersama Jacob Utama mendirikan majalah Inti Sari atau 1963 yang menjadi cikal bakal SKH Koran Kompas Materi selanjutnya yaitu mengenal karakteristik media masa dalam komunikasi masa Media masa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, secepat Kepada audiens yang luas dan heterogen Ada pun bentuk media masa yaitu seperti surat kabar adalah bagian dari pers undang-undang nomor 40 tahun 1999 Ada ciri umum surat kabar, aktualitas memiliki nilai waktu, psikologis, sosial, dan publitas yaitu terbit secara teratur atau berkala Perioditas dan universalitas yaitu memuat aneka berita Media sosial sama dengan media online Pertama, pesan yang disampaikan tidak untuk satu orang Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa melewati gatekeeper Yang ketiga, pesan yang disampaikan lebih cepat Dan yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi Lalu ada fungsi komunikasi masa sama dengan media cetak Fungsinya ada fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi transmisi sosial, dan fungsi hiburan Dan selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi masa Yang pertama yaitu komunikator dalam komunikasi masa melembaga Gabungan antara berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam melembaga Yang kedua, pesannya bersifat umum Pesan-pesan dalam komunikasi masa tidak ditunjukkan pada satu orang atau kelompok tertentu Yang ketiga, komunikasi masa menimbulkan keserempakan Serempak berarti hal layak bisa menikmati media masa tersebut hampir bersamaan Materi selanjutnya yaitu pemetaan media masa di Indonesia Englomerasi jika media yang tergabung dalam satu grup tertentu Maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen Selain itu, berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi Akhirnya, pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada Tetapi, beberapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pengeluatan berita tersebut Lantas, siapa yang paling dominan dalam penguasaan media di Indonesia? Yang pertama ada Surya Paloh yang memiliki channel Metro TV Dan yang kedua ada Herita Notsukjo yang memiliki channel RCTI dan MNC TV Dan yang ketiga ada Sutanto Hartono yang memiliki channel SCTV Ada Abu Rizal Bakri yang memiliki channel TV One Dan Dahlan Iskan Jawa Pos Dan yang terakhir ada Khairul Tanjung memiliki channel detik.com Materi selanjutnya, bahasa jurnalistik, bahasa baku, dan bahasa populer Bahasa jurnalistik biasanya disebut dengan bahasa pers Yaitu merupakan salah satu dari ragam bahasa yang dikenal di bidang kulis-menulis Sifat bahasa jurnalistik yaitu singkat, padat, lancar, sederhana, menarik, gugas, jelas Lalu ada perbedaan bahasa jurnalistik dalam karya jurnalistik Yang pertama, bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan Reportase investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa future Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam laporan utama akan berbeda dengan penulisan tajuk atau future Bahasa jurnalistik yaitu menulis sesuai dengan fakta, tidak menulis opini, mengandung makna informatif, persuasif, dan bisa dipahami Ada karakter bahasa jurnalistik Yang pertama, pembuangan kata mubazir dalam kalimat atau redundansi Yang kedua, ekonomi kata Menghindari kontaminasi, penggunaan keterangan waktu, penggunaan kata kerja transitif Penerapan ekonomi kata dan imbuhan yang tepat Dan yang terakhir, isilah pinjaman Lalu ada ragam bahasa jurnalistik Bahasa baku, bahasa populer Bagian 2, dinamika pengembangan bahasa populer Ada pemelkaran atau perluasan makna Penyempitan makna, peorasi, ameliorasi, sinestesia, dan asosiasi Lalu ada identitas kesalahan penulisan dalam jurnalistik Kesalahan penulisan yang umum terjadi dalam penulisan berita Yang pertama, penggunaan kata dirancu sebagai awalan kata depan Dan yang kedua, penggunaan kata jika, kalau, dan bila yang rancu dengan bahwa Dan yang ketiga, penggunaan kita dan kami Lalu yang keempat, penggunaan koma di awal dan di akhir kau sepenyela Yang kelima, penggunaan tanda koma sebelum dan Atau, kata atau dalam pemerincian tiga unsur atau lebih Dan yang keenam, kata meskipun dan kata namun atau tetapi Dan yang terakhir, penggunaan kata asing Lalu materi selanjutnya, urgensi nilai berita Netralitas dalam pekerja media masa ada keberimbangan atau balance Ketidakberpihakan atau impatiality Keadilan atau fairness Dan objektivitas atau objectivity Syarat berita berdasarkan sifat kejadiannya dibagi menjadi dua Yang pertama berdasarkan jadwal dan yang kedua berita incidental Jenis-jenis berita yaitu ada strike news, berita langsung, feature news, berita kisah And in deep news, berita mendalam Nilai berita menurut pandangan modern ada aktualitas atau timelines Ada kedekatan atau proximity Keterkenalan atau promise Dampak atau consequence Human interest dan conflict Lalu ada ragam liputan yaitu liputan pendek dan lead Lead menjadi bagian yang paling penting dalam teks liputan pendek karena berupa rangkuman cerita Lead terletak di bagian alimia pertama Lead bukanlah pendahuluan cerita Bagian piramida yang paling besar ini adalah kesimpulan cerita atau berita Ada berita pendek yaitu model berita pendek sepanjang 1 hingga 3 alimia Hanya diterapkan untuk break news dan developing news Ini pun harus diberi keterangan sebagai berita berjalan atau berita tunggu Sehingga hal layak tidak dapat menganggapnya berita yang sudah final Lalu ada liputan langsung Liputan yang ditampilkan tidak menurut piramida terbalik Ataupun tulisan narasi Tetapi diurutkan berdasarkan peristiwa terbaru yang dicatat jurnalis Namun tetap ada lead yang memberikan informasi paling penting Liputan investigasi lebih berorientasi pada aspek kognitif Data analitis dan kepentingan publik secara luas terutama terkait pihak-pihak yang berkuasa secara politik Ataupun ekonomi Materi selanjutnya peran jurnalis dan etika jurnalisme Ada eyes and ears, society atau mata dan telinga masyarakat First recorder of history Catat pertama sejarah Truth seeker atau pencari kebenaran Agenda sitter of society atau penentu agenda dalam masyarakat Dan watchdog for those in power atau pengawas mereka yang berkuasa Selanjutnya adalah berita radio dan televisi Bahasa berita radio Naskah berita radio bukan untuk dibaca pendengar Melainkan untuk didengar dan disampaikan penyiar atau pembaca berita news atau newsrider Di ruang siaran Jurnalistik radio ditujukan untuk telinga bukan untuk mata Prinsip dasar penulisan naskah berita radio Yang pertama ada ELF Easy listening formula Yang kedua ada KISS Keep it simple and short Yang ketiga ada WTJT atau right the way you talk Dan ada satu kalimat satu nafas Dan yang terakhir kejelasan makna Dan ada materi liputan investigasi Investigative journalism atau jurnalisme investigasi adalah pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang berkuasa Baik sengaja maupun tidak Hal tersebut meliputi sekumpulan fakta dan keadaan yang kacau walau Dalam hal ini jurnalisme investigasi berperan untuk mengungkapan kedua hal tersebut kepada publik Dari fakta yang relevant atau sesuai Selanjutnya ada lima elemen penting jurnalisme investigasi Yang pertama mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain Yang kedua ada skala kasus yang diungkapkan cenderung terjadi secara luas atau sistematis Dan yang ketiga menjawab semua pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang Lalu yang keempat mendudukan aktor yang terlibat secara lugas dengan didukung bukti yang kuat Dan yang terakhir ada publik dapat memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan Serta bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan investigasi Kemudian materi yang selanjutnya ada jurnalisme warga Jurnalisme warga dalam bahasa inggris disebut citizen journalism Dalam jenis jurnalisme ini praktik pencarian berita dilakukan oleh warga Warga yang di dalam citizen journalism adalah mereka yang bukan jurnalis profesional Jadi jurnalisme warga bisa dilakukan oleh warga biasa tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau kewartawanan Dan yang terakhir ada produk jurnalistik ada surat kabar, tabloid, majalah, buletin, radio, tv, dan media online internet Baik itu saja penjelasan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dari saya Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh